Aksi pencurian terjadi di Jalan Erlangga, Kelurahan Karanganyar, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan. Kali ini uang 50 juta rupiah di jok motor Amblas di Gondol Maling. Diketahui aksi pencuri itu terjadi di depan sebuah toko alat bangunan di Jalan Erlangga sekitar pukul 10.38 WIB. Bahkan aksi itu sempat terekam kamera pengawas. Bermula saat korban bernama Rizky Hariadi, warga Keluruhan Ngeplak Rejo, Kecamatan Panggung Rejo, Kota Pasuruan mendatangi toko bangunan itu dan memarkirkan sepeda motor miliknya. Diketahui, Hariadi hendak membeli baut usai mengambil uang di bank. Namun apesnya, ia malah lupa mengambil kunci motornya. Di saat yang bersamaan, nampak juga seorang pria sedang memantau suasana sekitar. Alih-alih melihat jalan, pria bermasker itu dengan cepat mengambil kunci motor yang masih tersangkut di motor tersebut. Tak butuh waktu lama, si pria terduga maling itu kemudian membuka jok motor dan mengambil uang sejumlah 50 juta rupiah itu. Kami taran, kami taran, dan itu mungkin dari panggung, mungkin dari belas di titik. Ya, kita tahu kalau memang dia nambil uang sejumlah atau nambil uang sejumlah, tapi mungkin nambil terduga sih, dan moternya juga kan. Oh, kunci-nya ada di motor. Di motor, jadi dia pelakunya itu apa ya, enak sampai. Pondisi sepi sama tempatnya, sini toko, tadi. Korban menyebut ia sudah melaporkan aksi pencurian itu kepada pihak polisian. Saat ini, tim Satreskrim Polres Pasuruan sedang menyelidiki kasus tersebut. Diduga korban sudah dibuntuti usai mengambil uang di bank saat disuruh majikannya. Korban itu disuruh majikannya disuruh untuk mengambil uang di dalam rekeningnya. Nanti akan disetorkan ke juragannya. Sebelum menyetorkan, juragan meminta untuk membeli tau di wilayah menyebut. Jadi uangnya ditaruh di dalam job, kuncinya masih tergantung mengundang pelaku-pelaku. Itu memang disengaja dibuntuti pelaku? Ya. Masih kita sedikit, apakah memang ada kesengajaan korban itu menaruh di dalam itu, dan fungsi kontaknya memang sengaja ditaruh. Kita masih sedikit. Jadi, ketertukaan pelaku dengan tersangka, ini masih sedikit. Pihak kepolisian juga menghimpun kepada seluruh masyarakat untuk tetap waspada jika menaruh barang berharga. Gunakan kunci ganda dan parkir sepeda motor di tempat yang aman. Dari Pasuruan Ahmad Romadoni melaporkan. Gunakan kunci ganda dan parkir sepeda motor di tempat yang lain. Gunakan kunci ganda dan parkir sepeda motor di tempat yang lain.